Terima kasih sudah datang ya sayang Ternyata Berbiku Malasari bohong Mengaku dekat dengan Chris Hattah Berbiku Malasari hingga saat ini masih menuai banyak sorotan publik Di tengah-tengah kasus vlog ikan asin yang menyeret Gali Ginanjar sang suami yang kini mendekam di Bui Kumalasari justru di Rumorka dekat dengan Chris Hattah Itu karena Chris Hattah sendiri juga mendekam di rutan yang sama dengan Gali Ketika datang menjenguk suami Kumalasari terang-terangan juga membawakan makanan untuk Chris Hattah Berdari lantaran bersahabat Bahkan ketika diberi pilihan siapa yang akan dipilih Kumalasari Alih-alih memilih suaminya wanita kelahiran 1982 itu justru memilih Chris Hattah Andai sebelumnya belum bertemu dengan Gali Kumalasari mengaku Chris Hattah merupakan kriteria pria idaman Namun di luar dugaan Ibu Chris Hattah Tuti Suratina Menjelaskan jika yang diucapkan Kumalasari tidak benar Itu cuma gosip kata Tuti usai menjenguk Chris Hattah di Polda Metro Jaya pada Rabu 21 Agustus Tuti juga mengatakan jika putranya mengaku tidak mengobrol dengan Kumalasari Enggak sih Dia Kumalasari enggak ngobrol sama Chris Chris ngomong sama kita lanjut Tuti Terkait Kumalasari yang membawakan makanan untuk Chris Hattah juga dibantah Tuti Menurutnya penuturan yang disampaikan istri Gali itu hanya sekedar gosip Kandi bilang itu gosip tegas Tuti Lebih lanjut Tuti menjelaskan mengenai kedekatan Chris Hattah dengan Gali Ia mengatakan jika sel putranya dengan Gali saling berjauhan Beda blok Jadi jauh Seperti yang telah diucapkan Tuti Chris justru Berasa satu blok Dengan Ray Utami dan Fablo Binua Kenal iya bersahabat iya Tapi kalau di dalam berkomunikasi enggak Chris itu satu blok sama Fablo sama Ray Kalau Gali di belakang Tutup Tuti Sementara itu suami Berbi Kumalasari Gali Geranjar Mendekam di penjara akibat ucapannya yang menyinir virus Arafik yang bau seperti ikan asin Siniran itu dilontarkan Gali Ketika menjadi bintang tamu di vlog Ray Utami dan Fablo Binua Akibatnya pasangan suami istri tersebut turut dijadikan sebagai tersangka Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait pengakuan Berbi Kumalasari yang sering membawakan makanan untuk Chris Hattah Apakah itu Sekedar cari gimmick dan lainnya Oke Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk subscribe like and comment Yuk bye bye Terima kasih telah menonton